Oke, kita lihat untuk power dari senapan ini, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tembakan pertama itu di 929, gak uang ini ini. Oke, tembakan kedua, bismillahirrahmanirrahim. 922. Assalamualaikum sebut dealer, salam satu laras, berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel KSA Spot Indonesia. Jakonya senapan angin. Halo sebut dealer, bagaimana kabar anda? Saya yakin kabar anda hari ini pasti baik-baik saja. Dan Alhamdulillah saya dan beserta tim atau kru dari KSA Spot Indonesia semuanya Alhamdulillah baik-baik saja. Dan tentunya kami selalu tidak lupa untuk mendoakan kepada kalian semua, sobat dealer. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan riskinya, dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari marah bahaya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Oleh Allah SWT. Amin. Nah, oke kali ini saya akan coba untuk tes power menggunakan senapan PCP Bojab F8 Impact ini. Nah, ini adalah F8 Impact lokal. Jadi, nanti kita coba untuk powernya nanti berapa. Kita coba di 4 kali shoot saja. Yang jelas nanti kita lihat menggunakan kronometer atau alat pengukur kecepatan. Nah, tapi sebelum lanjut ke tes power hari ini, tetap tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel KSA Spot Indonesia. Jakonya senapan angin. Oke, kali ini kita akan coba tes powernya langsung. Nah, kita isi dulu. Oke, langsung ke tembakan pertama ya, Mas. Oke, kita lihat untuk power dari senapan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tembakan pertama itu di 929. Oke, kita delete dulu aja. Agak susah. Weh, marah yuk. Gak wening ini. Oke, tembakan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. 922. Stabil. Stabil, masih di 900. Nah, untuk power di 900 itu sudah bisa digunakan untuk berburu hewan besar, Mas. Ya, jadi, kadang ada yang bertanya, kalau 900 atau di seribu itu apakah bisa digunakan untuk berburu dengan hewan besar? Yang jelas bisa. Yang jelas tergantung jarak bedian ataupun dengan powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di 891. Ini untuk kurang dari 2000. Jadi, untuk anginnya sudah kurang. Ya, saya sudah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di 910. Nah, jadi, untuk powernya itu masih stabil. Jadi, senapan ini cocok sekali untuk kalian yang suka berburu dengan hewan besar ataupun menengah ke bawah. Oke, tetap ikuti saya. Nah, itu tadi, Sobat Bediler. Jadi, untuk power dari senapan ini ternyata itu sangat besar, lumayan besar. Jadi, senapan ini sudah bisa digunakan untuk berburu hewan-hewan besar, hewan-hewan menengah ke bawah ataupun hewan-hewan kecil seperti, ya, pokoknya hewan buruan kecil. Nah, untuk senapan ini sudah bisa membidik sasaran itu yang pas itu di jarak 30 sampai 40 meter. Nah, untuk sasarannya itu, untuk akurasinya sangat bagus sekali. Untuk powernya juga sangat pas. Nah, terus, untuk senapan ini juga sangat cocok sekali untuk kalian yang suka berburu di hutan, di pinggiran hutan, ataupun di persawaan. Yang jelas, senapan ini sudah bisa digunakan untuk bikim ataupun juga senapan digunakan untuk longring. Nah, untuk kalian yang menginginkan senapan ini, nanti untuk senapan ini dibanderol dengan harga 8 juta seratus. 8 juta seratus itu unitnya saja, belum termasuk teleskop dan juga pompanya. Untuk kalian yang menginginkan lengkap dengan teleskopnya, kalian bisa menambah 400 ribu. Itu kalian sudah mendapatkan teleskopnya sekalian. Untuk kalian yang menginginkan full set dengan pompanya sekalian, kalian menambah lagi 900 ribu. Jadi, di 9 juta 400, 9 juta 400 itu kalian sudah mendapatkan unit, teleskop dan juga pompanya sekalian. Jadi, sudah bisa digunakan untuk langsung berburu ataupun belajar dulu untuk mempidik sasaran yang bergerak atau tidak bergerak untuk kalian yang belum mengerti tentang senapan sama sekali atau kalian yang masih baru. Nah, untuk cara pembayarannya nanti kalau kalian cocok, nanti untuk cara pembayarannya itu dengan cara transfer lunas. Untuk transfer lunasnya bisa kirim ke nomor rekening di bawah ini. Nanti bisa, untuk transfer lunasnya, nanti untuk kalian yang membayar dengan cara transfer lunas itu yang jelas lebih murah, lebih mudah. Nah, dan ada harga spesial untuk kalian yang membayar dengan cara transfer lunas. Nah, nanti untuk kalian yang, oh ya, untuk cara yang kedua adalah dengan cara COD. Nanti untuk COD itu untuk syarat dan ketentuannya akan dijelaskan oleh CS kami. Nah, nanti untuk kalian yang belum jelas, nanti bisa langsung chat saja di CS kami di bawah ini. Oke, cukup sekian dari saya untuk tes power hari ini menggunakan senapan PCP Bocap F8 Impact ini. Jika ada salah kata dari saya, saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, nanti bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel GSA Spot Indonesia. Jakonya Senapan Angin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satu Laras.